Selamat sore pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Valery Budianto. Gempa Magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bandung Jawa Barat berdampak pada terganggunya jadwal perjalanan kereta cepat WUSH. Sejumlah perjalanan WUSH dibatalkan untuk alasan keselamatan. Tercatat ada 14 perjalanan WUSH dibatalkan hari ini, baik dari Bandung menuju Jakarta maupun sebaliknya. Penumpukan penumpang terlihat di stasiun pada larang Kabupaten Bandung. Mereka mengembalikan tiket sesuai kebijakan PT KCIC yang akan mengembalikan uang 100 persen. Terganggunya perjalanan WUSH ini merupakan dampak gempa Magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Bandung pada Rabu Siang. Pihak KCIC harus memeriksa seluruh jalur sepanjang 144 km untuk mengantisipasi adanya kerusakan atau longsor akibat gempa. Hal ini guna memastikan keselamatan perjalanan. Dan untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan perjalanan, maka tim perasaan NAKCIC langsung melakukan proses pemeriksaan di seluruh area jalur kereta WUSH dengan menggunakan kereta pemeriksaan atau railcar. Dan kemudian karena memang gempa dilakukan, gempa tersebut terjadi berulang menurut informasi BMKG hingga 8 kali terdapat gempa susulan, sehingga proses pemeriksaan akan kami lakukan secara keseluruhan baik itu di jalur rail di atas tanah ataupun juga jembatan dan juga jalur terowongan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang